Walhamdulillah wa'ala ilaha illallah wa'ala illallah wa'ala illallah wa'ala illallah Masya Allah saya ngapain nyapu ini urusan aku dan kerjaan aku. Gak apa-apa sedikit aja. Saya gak pengen tangan kamu kasar. Ciii. Dillah nanti aja lah. Nanti aja. Udah dulu 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 dulu. Nanti aku selesaikan. Aku selesaikan. Pasti aku selesaikan. Ini nabilah. Ini nabilah. Ini aku mau tanya deh. Emang iya benar ya? Kalau di surga itu suami tuh dapat bidu dari-bidu dari yang bening. Yang seperti bermata gitu ya. Iya ya pasti dong, salah satu benefit keuntungan seorang yang soleh, Allah berikan satu kebahagiaan bernama Bidadari. Kenapa Bidadari? Ntar dulu, kenapa Bidadari? Kenapa identik wanita? Karena syahwatnya laki-laki itu terletak pada perempuan, makanya salah satu kemenangan yang diberikan kepada orang yang soleh adalah wanita. Tapi jangan cemurut dulu, kenapa cemurut gitu dong? Terus aku percuma dong. Kamu tau gak Ratu Bidadarinya dimana? Di hadapanku. Amin ya Allah, mudah-mudahan kita sampai surga ya. Kita punya rasa dan kamu punya rasa agar kita sehidup, semati, sedunia, sesurga. Artinya mesra ini bukan cuma di dunia, tapi akan berasal di surga. Benar enggak? Iya dong, ini pelajaran juga buat teman-teman. Allahu Akbar. Kalau ternyata, apa konektivitas suami dan istri dalam membangun hubungan rumah tangga? Apakah sampai di dunia? Tidak. Melainkan, Aku adalah pemimpin dirimu. Yang akan memberikan ku kebahagiaan lahir dan batin. Apa yang ku minta, akan aku berikan. Jangankan dunia, langit pun akan aku turunkan. Cia, begitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi gitu sayang, bagaimanapun kau tetap jadi ratu bidadari. Itu tupai. Itu tupai. Bukan. Ya Allah Ustadz. Hey, ngintip orang kerjaannya. Untung kita lagi ngomong soal agama. Sini Ustadz. Masya Allah aku bikin tupai Belanda. Jangan Ustadz. Jangan Ustadz. Pokoknya ini gak bisa dibiarin. Jangan Ustadz. Ini gak bisa dibiarin. Lagi bermesraan mereka. Ada tamu. Ada tamu jomblo. Gak punya istri tapi bermesraan gitu. Jangan Ustadz. Jangan Ustadz. Kita samperin. Kita harus kasih tau aja. Gak apa-apa sih nih. Kasih tau aja. Oke. Apa ini? Apanya yang gak bisa dibiarkan? Biasanya. Gak bisa dibiarkan. Ada jomblo di belakang ngintip. Saya jadi ngiri betul antara mbak ini.